ini bisa dirubah-rubah juga bisa diedit bisa di custom lagi warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini kita akan coba membuat tutorial bagaimana sih caranya membuat satu website kita blog kita ataupun logo kita mau itu berbentuk PDF atau apa bisa dijadikan 12 QR kode atau barcode ya Oke guys kita langsung aja masuk ke Google Chrome disini kita ketikkan kode monkey ini udah ada nih kebetulan gua udah ini ya udah pernah bikin juga disini ini tampilannya kalau misalkan kalian belum klik ini tampilannya belum mudah kayak gini ya ini karena kita langsung aja masuk ke situsnya ke website nya disini banyak juga pilihan guys kalian mau dari berbentuk text ke QR kode bisa dari email bisa dari nomor bisa dari SMS bisa banyak juga pilihannya berbentuk pdf atau apapun sosial media dan lainnya itu bisa disini gua mau mencontohkan dengan link blog2 ya disini ya gua tinggal kita copy aja masuk ke QR kode nya lagi coba kita paste disini kalau misalkan kalau misalkan kita mau menambahkan logo lagi bisa juga nih add logo image disini upload image kita tinggal kita tinggal masuk ke folder mana yang kita menyimpan apa namanya logo kita ataupun sosial media kita ataupun apapun itu bisa guys ya Nah disini gua mau coba ini nah ini hasilnya ini bisa diubah-ubah juga bisa di edit bisa di custom lagi kalau misalkan kurang cantik kita bisa ganti di warnanya warnanya ke warnanya ke warnanya merah merah coba nah itu tapi kurang bagus ya biasanya kan standarnya warna hitam kalau untuk bisa pakai color gradient juga disini kita bisa juga menambahkan atau mengganti untuk pojokan ininya nih kotakan ininya guys kita coba di sini kita bisa juga menambahkan atau mengganti untuk pojokan ininya nih kotakan ininya guys kita coba kalau create ini gantikan nih mode ini kita pakai coba yang ini aja nih kayaknya ini lebih simple nih sama warnanya gua kurang cocok kayaknya nih pakai warna warna hitam untuk standarnya standar kalau misalkan sudah kalian tinggal download aja di download page nah disini arahnya kalian suruh sing up dulu ya atau daftar dikatakan simpul udah daftar jadi sehingga masih aja biasa tapi tanpa kalian klik sing up juga ini udah otomatis terdownload ya coba kita lihat nah sebenarnya sih nah nanti kalian tinggal scan aja ini berbentuknya PNG ya jadi kalau misalkan mau disimpun di banner disimpun di apapun itu ini nanti kalau misalkan mau edit lagi di Photoshop ini nanti tampilannya PNG juga kalau misalkan mau dicetak di banner atau di brosur juga bisa ini nanti modelannya bentukannya PNG ya guys ya nanti tinggal di scan aja langsung diarahin pastinya kesini nih guys kebetulan gua nggak bisa mencontohkan untuk scan nya karena kameranya nggak ada lagi guys ya buat merekam HPnya oke cukup sekian dulu aja guys tutorial dari gua mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kalian untuk bisnis kalian untuk brosur apapun ataupun untuk apapun itu ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan komen dibawah terima kasih juga yang udah sempet mampir kesini guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax